Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menganggarkan dana sebesar Rp612.500.000 untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk peningkatan kualitas rumah dari Tidaklayakuni menjadi rumah layakuni tahun 2020. Sebanyak 35 rumah Tidaklayakuni akan mendapatkan bantuan tersebut yang tersebar di beberapa kecamatan di Tabalong. Salah satunya berada di kecamatan Banualawas. Dari 35 rumah sasaran program BSPS Kabupaten, 27 rumah diantaranya berada di kecamatan Banualawas. Yakni di desa Hapalah sebanyak 22 rumah dan di desa Bangkiling Raya ada 5 buah rumah. Hal tersebut pun menjadi kecamatan Banualawas sebagai kecamatan terbanyak yang menerima program BSPS Kabupaten tahun 2020. Pemerintah kecamatan melalui sekretaris camat Banualawas Agustian menyampaikan masyarakat menyambut positif program BSPS Kabupaten tahun 2020. Pasalnya kecamatan Banualawas merupakan kecamatan dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten Tabalong. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas program BSPS dari Perkim yang mana untuk kecamatan Banualawas ini ada dua desa yaitu desa Hapalah dan Bangkiling Raya yang paling banyak sebagai kelompok penerima mentah dari ini. Tentu kami juga mensyukuri dengan adanya kegiatan ini yang mana masyarakat sangat terbantu. Sampai saat ini progres program BSPS Tabalong tahun 2020 telah mendapatkan pemenang tender barang. Setelah itu barang bangunan akan dikirim ke penerima bantuan sehingga diperkirakan pengerjaannya akan dilakukan pada akhir bulan Oktober 2020. Di kecamatan Banualawas tidak hanya mendapatkan program BSPS dari Kabupaten Tabalong namun ada pula ada dua desa yang menjadi sasaran program BSPS dari Kementerian POPR yakni desa Pematang sebanyak 25 rumah dan desa Habau sebanyak 25 rumah. Serlino Parianti, TV Tabalong melaporkan.